Nasi Jadi kenapa kita pakai nama nasi anjing? Sekali lagi satu, karena porsinya lebih besar dari nasi kucing Yang kedua, karena anjing itu salah satu binatang yang setia Jadi kita perlu setia sama Allah yang di atas Setia sama negara, setia sama Pancasila dan setia sama Udras Dan juga setia sama bangsa ini Yang sama-sama kita lagi dalam kesusahan Jadi kita mau sama-sama saling membantu Dan porsinya bukan porsi yang mengenyakkan Tapi porsi selalu bertahan Karena Jakarta perlu tahan banjing Hari-hari ini kita perlu belajar tahan banjing Dan semua bahannya halal, contohnya kayak gini Ini halal Semua bahannya sapi, halal Jadi isinya bukan daging anjing Karena kita semua juga nggak suka anjing Lari kalau ketemu anjing malah Jadi isinya pasti bukan daging anjing Isinya daging ayam, cumi asin Pada hari ini kita masak orek tempe teri, baso Baso, 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 baso orek Sama sosis orek, jadi semua bahannya halal